JASAD WANITA PERUBAYA Jasad wanita perubaya ditemukan dalam toren di sebuah rumah di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari siang. Diketahui korban merupakan seorang asisten rumah tangga. Wanita berusia 55 tahun ini pertama kali ditemukan oleh sopir yang juga bekerja di rumah yang berada di jalan-jalan hijau 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Petugas terpaksa memotong bagian tengah dari toren untuk mengeluarkan korban. Pada saat ditemukan korban tidak menggunakan pakaian lengkap. Belum diketahui pasti apakah korban mengalami kecelakaan saat bekerja atau menjadi korban dari tindak kekerasan. Ibu-ibu yang memutuhkan pembatu, yang usahanya beberapa tahun katanya ke atas naik, 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 ke atas naik. Peleset, habis itu saya, kejadiannya itu pun saya tahu dari orang. Rumah tempat korban ini bekerja tampak sepi. Diketahui sang pemilik rumah tengah berada di luar negeri. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa jumlah saksi serta CCTV komplek perumahan. Tim Rescrim sedang melakukan rangkaian penyelidikan. Rangkaian penyelidikan. Nah, di sini kita belum bisa memastikan bahwa penyebab kematian dari korban ini seperti apa. Nanti akan kami jelaskan secara berkelanjutan setelah mendapatkan hasil dari RS Polri Kramajati. Dari hasil penyelidikan sementara, tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang ataupun pintu yang dosak. Polisi juga masih menunggu hasil visum dan otopsi dari RS Polri Kramajati untuk menentukan penyebab pasti kematian korban. Ghandi Arman Syah, BTV Jakarta. Nah, abangku. Kabarnya si ibu ini udah dua hari gak bisa dihubungi sama majikannya. Kebetulan si majikan lagi di luar negeri katanya. Nah, kutelepon dulu si Ricky Harahap dulu ya. Dia tadi katanya mau ke rumah yang ada lokasi penemuan mayat jasad ibu ini di Kelapa Gading itu. Gak jauh dari sini. Pinggi tadi dia sama si Singgi tadi. Nah, kutelepon dulu sekarang ya. Nah. Apa udah sampe dia ke lokasi itu belum nih? Tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kak. Halo, Ricky. Nah, apa udah sampe ke Kelapa Gading? Gimana suasana di sana? Apa polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian? Halo, Ricky. Ya Bang, kami sudah sampai di Kelapa Gading, tepatnya di Komplek Gading Pandawa. Untuk kondisi rumah saat ini Bang, ini terpantau sopi, tidak ada aktivitas karena memang korban ini tinggal sendirian. Majikannya di luar negeri dan sopir tidak tinggal di sini, hanya beberapa kali mengunjungi korban. Sementara Bang, yang bisa kami sampaikan, untuk kondisi rumah saat ini sudah terpasang garis polisi, memang karena memang untuk proses penyelidikannya masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Hanya saja tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian di TKP, karena oleh TKP-nya sudah dilakukan pada hari Kamis kemarin. Jadi memang saat ini proses penyelidikannya masih terus dilakukan. Ada sejumlah saksi yang kemudian sudah diperiksa, ada empat orang, termasuk supir dan juga petugas keamanan, maupun saksi yang melihat dan menemukan jenazah korban yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Sementara itu Bang, yang bisa kami informasikan juga dari keterangan yang kami terima dari pihak terkait, untuk korban ini berasal dari Jember, Jawa Timur, dan pihak keluarga juga sudah mengetahui perihal kejadian tersebut, karena memang untuk saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemulangan jenazah. Untuk jenazah sendiri dari informasi yang kami terima, masih dilakukan visum di RS Polri Keramatjati. Jadi memang proses penyelidikannya terus dilakukan, ada empat saksi yang kemudian diperiksa, barang bukti yang kemudian disita oleh pihak kepolisian, diantaranya adalah toren, kemudian ada sikat, ember, dan juga CCTV yang kemudian diperlukan untuk dilakukan proses penyelidikan. Jadi memang untuk prosesnya masih terus berlangsung untuk proses penyelidikannya Bang. Kapan ini pemilik rumah bakal pulang dan korban ini sudah berapa lama dia bekerja sebagai ART di rumah ini? Ya Bang, dari informasi yang kami terima, korban ini bekerja dengan majikannya ini kurang lebih selama 2 tahun di rumah ini. Kami coba ingin menunjukkan kepada Anda pemirsa dan juga Bang Tobat yang ada di studio. Jadi di rumah ini korban dan juga majikannya sudah menempati rumah ini kurang lebih selama 2 tahun. Ini rumah dikontrakan, bukan rumah pribadi. Jadi untuk keluarga sekarang, untuk korban masih dilakukan proses visum, sementara untuk majikan sedang berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia, di Penang, karena memang masih mengalami proses berobat di Penang begitu ya, sejak tanggal 20 Oktober kemarin. Jadi kondisi rumah sepi, masih terpasang garis polisi, kejadiannya ini terjadi pada hari Kamis kemarin ditemukan jenazah dari korban. Ini bermula ketika supir yang berkoordinasi dengan korban, awalnya hari Rabu meminta untuk dibantu untuk membersihkan toren di atas rumahnya, di lantai 3. Jadi rumah ini bertingkat begitu ya Bang ya. Jadi di lantai 3 itu torennya di lantai 3. Jadi sebenarnya permintanya hari Rabu, ingin dilakukan pembersihan toren, tapi karena cuaca panas, sang supir ini meminta untuk besok saja hari Kamis untuk dilakukan proses pembersihan toren. Tetapi tidak ada info dan juga ketika supir masuk ke dalam, tidak ditemukan adanya, apa namanya, kondisi rumah ini terkunci, jadi sang supir melihat mengecek ke lantai dasar, ke lantai 1, ke lantai 2, tidak ditemukan adanya korban. Jadi korban baru ditemukan di toren di lantai 3, posisinya di lantai 3. Dari keterangan yang kami terima juga Bang, dari informasi yang kami terima dari pihak keamanan, ketika jenazah korban ini ditemukan, kondisinya tanpa busana, begitu mohon maaf, tanpa busana, kemudian tidak ditemukan adanya luka ataupun lebam pada tubuh korban, itu keterangan yang kami terima dari pihak keamanan, yang juga ikut mengevakuasi korban. Dan juga kondisi toren saat itu airnya sedang surut, artinya kondisi di dalam toren tersebut tidak ada air yang kemudian dibersihkan oleh korban. Jadi kondisinya tidak ada air, dan juga korban di sana untuk membersihkannya. Sementara kalau yang kami terima, keterangan dari pihak keamanan sendiri yang ikut mengevakuasi, ada satu ember yang kemudian ember ini diamankan, yang dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian, kondisi ember tersebut pecah. Apakah nanti kemudian ini bisa menjadi barang bukti tambahan untuk bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian dari korban ini juga bisa dibunakan oleh pihak kepolisian, apakah karena terjatuh, ataukah ada unsur-unsur yang lain, ini masih kita tunggu nanti keterangannya dari pihak kepolisian. Tetapi yang jelas, dari pengakuan dari warga sekitar, maupun pengakuan yang disampaikan oleh pihak keamanan, yang mengamankan korban, ini tidak ditemukan adanya unsur penganayaan yang mereka saksikan, karena memang kondisi rumah ini terkunci, tidak ada pihak yang masuk, hanya saja memang beberapa hari terakhir ini diketahui korban ini tidak keluar rumah. Jadi terakhir kali pihak tetangga melihat aktivitas dari korban ini terjadi, terakhir kali itu pada hari Rabu, pada hari Rabu sore menuju ke malam hari, tidak ada aktivitas yang mencurigakan, karena memang kondisi rumah biasanya kalau pada malam hari ini ada lampu yang menyala, begitu ya, tapi kalau pas hari Rabu semalam itu, hari Rabu kemarin, kondisi rumah sepi, gelap, sehingga dari pihak keamanan menghubungi supir. Sang supir memang tidak tinggal di sini, hanya beberapa kali saja datang ke rumah ini, setelah dihubungi, kemudian ditemukan ada pada hari Kamis pagi, sang korban ini, korban ditemukan meninggal dunia di dalam toren di lantai 3. Jadi memang koronologinya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk saat ini kita masih tunggu, Bang, sama-sama proses penyelidikannya, untuk pihak keluarga juga sudah diberitahu infonya, nanti kita akan tunggu rilis resmi dari pihak kepolisian, apa yang menjadi penyebab utama kematian dari korban ini, apakah ada unsur-unsur yang lain, nanti masih akan kita tunggu rilis, tapi dari pihak keluarga sudah diberitahu, nantinya proses pengumulangan jenazah nanti akan langsung dikoronologikan kepada pihak terkait. Masih akan kita tunggu bersama, Bang, bagaimana kemudian proses penyelidikan dari kasus ini. Bang. Nah, tadi kau bilang jenazah korban kan sudah rumah sakit Polri, lagi di PISUM. Itu kapan kira-kira bisa diketahui, kapan penyebab kematian korban ini diketahui oleh polisi? Ya, Bang, saya tidak terlalu bisa mendengar suara Anda dari studio, tapi memang kalau dari informasi yang kami terima, saat ini pihak kepolisian memang masih terus melakukan proses penyelidikan, mengumpulkan sejumlah barang bukti, memeriksa saksi, memeriksa CCTV untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab utamanya. Memang kondisi perumahan di sini yang kami pantau juga, yang kami cermati dari perbincangan kami dengan pihak keamanan juga, satu sama lain saling tertutup, artinya tidak ada interaksi yang intens begitu ya. Jadi sesama tetangga juga di rumah ini tidak saling mengenal, tidak saling mengetahui, bahkan sesama, hanya sesama ART saja, tapi tidak banyak. Jadi itu pula yang kemudian bisa kami cermati kondisinya di lapangan. Jadi masih sama-sama kita tunggu, Bang, bagaimana nanti proses penyelidikannya, karena saat ini pemeriksaan saksi terus dilakukan, pengumpulan barang bukti juga terus dilakukan. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak keamanan yang kemarin menemukan jenazah, memang dari pihak keamanan ini mengaku, tidak ada aktivitas yang terlihat selama hari Kamis kemarin, jadi itu pula lah yang membuat mereka untuk bisa mengecek langsung ke lantai 3, dan menemukan adanya jenazah korban di sana. Jadi masih sama-sama kita tunggu, Bang. Oke, Ki. Kalau kayak gitu, nantilah kau tanya-tanya dulu lah keserian ibu ini, ke warga di situ seperti apa, atau kau jajan-jajan lari di situ dulu ya. Kalau ada apa, informasi terbaru di soal kematian ibu ini, kau baliklah aku ya nanti. Hati-hati kalau di jalan, nanti waktu pulang ya, Ki. Makasih. Terima kasih. Terima kasih.